Pemirsa guna meningkatkan pelayanan Perumda Tirta Benteng menyiapkan satu aplikasi yang dapat diakses seluruh masyarakat Kota Tangerang. Pada tahun ini, Perumda Tirta Benteng juga akan menerima 50 ribu pelanggan peralihan dari Perumda Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang karena asetnya sudah dialihkan ke Kota Tangerang. Perumda Tirta Benteng, Kota Tangerang menghadirkan aplikasi sistem informasi pelanggan Tirta Benteng atau Siganteng untuk memudahkan pelanggan dalam menikmati layanannya. Dirut Perumda Tirta Benteng, Sumaria mengatakan Siganteng akan dilaunching dan dapat digunakan secara luas oleh masyarakat Kota Tangerang dan khususnya para pelanggan pada awal 2023. Siganteng memiliki berbagai fitur kemudahan diantaranya info layanan tagihan, info tunggakan, info pemakaian air, laporan meter mandiri, layanan pengaduan pelanggan, dan pendaftaran atau pemasangan sambungan baru. Sumaria pun berharap aplikasi Siganteng dapat meningkatkan kinerja dan citra perusahaan dengan layanan yang lebih maksimal dan cepat sesuai kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Ini juga ada aplikasi yang lain, itu ada fitur pasang baru, ada baca meter mandi itu sendiri, kemudian ada info tagihan, ada juga pengaduan, dan juga pembayaran melalui virtuan, sehingga masyarakat tahu berapa bayarnya. Ini tentunya bukan hanya untuk pelanggan existing, untuk pelanggan kita, tapi ini juga untuk pelanggan, masyarakat yang bukan pelanggan. Nah masyarakat pelanggan ini, nanti mereka mau mempasang baru, download aplikasi ini, dia bisa mengisi aplikasi ini untuk pengajuan pemasangan baru. Selain itu, Perumda Tirta Benteng di tahun 2023 ini juga akan menerima 50 ribu pelanggan peralihan dari Perumda Tirta Kertara Harja milik Kabupaten Tangerang, yang kini asetnya sudah dialihkan sebagian. Perumda Tirta Benteng sendiri merupakan salah satu badan usaha milik daerah Kota Tangerang untuk mengelola air minum dan air bersih yang sumbernya berasal dari air sungai Cisadane sebagai bahan baku.